ya sekarang kita mau memasang TWRP kali ini TWRP yang saya mau pakai itu TWRP ZCX sebelumnya ini ekstrak dulu ya ini udah ada file kenzo buka aja lainnya klik sebelum kita mulai siapkan device nya dulu ya pertama seperti biasa ini sudah harus set modul pengembang Opsi pengembang USB debutnya diaktif ini oke kalau sudah matiin HPnya sampai bener-bener mati hidupkan poncel ke mode fastboot pencet power sama volume down nah ini volume bawahnya bareng-bareng 1 2 3 masih belum bisa ulangi lagi 1 2 3 nah udah masuk sambungkan kabel data ke poncelnya kita taruh saja kita pegang juga nggak apa-apa klik flashbat ini ya klik 2 kali ini udah masuk ke mode ini ini dari menu saya pilihkan aja ini klik klik enter kalau sudah finish nah ini tematis biar restart langsung ke masuk ke covernya tunggu saja ini dilepas sudah ini sudah bisa dilakukan sudah boleh dilepas ini pertama kali masuk langsung 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 lang klik yang ini klik-klik yang gambar bumi ini klik English biar mudah pengoperasiannya nah ini bahasanya udah langsung Inggris gini ya kan nah sekarang kalau kita mau pasang super su ini klik mount ini mount klik eh bentar salah maaf salah advan advan klik klik ini ada super suhunya ini klik satu kali ini super suh klik langsung swipe saja ya kan swipe cek nah udah ya langsung masang sendiri itu tunggu sebentar udah sudah down langsung reboot saja reboot kita akan testar dan ini tutorial cara memasang TWRP dan super user ini sudah ini sudah tidak ada super user nya thank you kan terima kasih ya 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 ya